menukar perak dengan perak, menukar gandum dengan gandum, menukar syair dengan syair, menukar kurma dengan kurma, menukar garam dengan garam, itu harus sama dan on spot atau tunai. Nah, kalau kita lihat, kira-kira apa yang berada di balik barang-barang ini? Ada yang memiliki kesamaan atau tidak? Ada nggak yang memiliki kesamaan? Ya? Ada? Hasil bumi, gandum, emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, semuanya hasil bumi. Ada lagi? Berarti satu di sini ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, emas dan perak itu menjadi apa? Menjadi alat, alat tukar. Jadi, di dalam dua hal ini ada apa di dalamnya? Ada harga, dia yang menentukan harga. Ya, seperti kita ketahui, uang itu sebetulnya, dia itu bukan benda yang bisa diperjual belikan. Tapi, dia itu bagaikan bayangan di kaca. Kayak kita, kalau kita mau pergi kerja, ya, kita lihat di depan kita, kita mungkin, ada kita nggak di situ? Tapi, apakah betul-betul adik kita atau tidak? Tidak, itu hanya bayangan, pantulan cahaya. Begitu juga dengan yang namanya alat, alat tukar. Barang-barang yang disepakati, yang memiliki nilai di dalamnya, yang dijadikan orang untuk menjadi alat tukar, dia bukan barang. Tapi, dia itu hanya pantulan dari barang. Khususnya, Pak, duit yang ada pada saat ini. Kalau emas dan perak itu, dari dulu sampai nanti mungkin akhir zaman itu menjadi ada, masih ada nilainya. Tapi, di zaman Nabi Muhammad SAW, ini menjadi patokan harga. Ya, baik. Makanan bukan? Ada yang makan emas. Nggak ada. Makan perak juga nggak ada. Ya. Kalau kita lihat yang lain, gandum, syair, kurma, garam. Makanan semuanya? Makanan. Bisa bertahan lama nggak kalau disimpan? Hah? Gandum? Bisa. Syair? Bisa. Kurma? Bisa. Garam? Bisa. Nah, berarti disini ada namanya ilah. Namanya ilah. Telah kita jelaskan nggak? Ilah itu apa? Ilah itu alasan. Ilah itu sebab. Yang ada pada satu masalah atau sesuatu yang itu menjadi landasan hukum. Yang itu menjadi landasan hukum. Misalnya, ada yang tahu Khomer, Pak? Khomer. Arak. Kenapa dia diharamkan? Memah. Karena mahal. Karena memabukkan. Karena memabukkan. Ilahnya adalah memabukkan. Sebabnya diharamkan. Karena memabukkan itu bisa menghilangkan akal kita. Dimana di dalam Islam, menjaga akal itu termasuk darurat. Harus. Wajib kita menjaga akal. Nah, tak kala ada yang namanya. Apa jenis yang bukan yang baru sekarang, Pak? Flaka. Kok apa-apa? Misalnya flaka. Ada nggak flaka di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Nggak ada. Tapi dia menghilangkan akal nggak? Memabukkan nggak? Memabukkan nggak? Menghilangkan akal. Parah. Dia seperti zombie ya. Seperti zombie. Nah, itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Kenapa? Dikiaskan dengan khomar. Dikiaskan dengan arak. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Jadi ada dua ilah di sini. Yang pertama, ilahnya di sini adalah menjadi patokan harga. Yang di sini adalah makanan pokok. yang bertahan lama. Yang bisa disimpan dan tahan lama. Baik. Kalau kita lihat ilah yang pertama. Bisa nggak kita kiaskan dengan sesuatu yang ada di zaman sekarang? Bisa nggak, Pak? Apa contohnya? Uang, kartal. Fiat money. Apapun itu. Rupiah, dolar, ringgit, rial, dan yang lainnya. Kemudian, untuk ilah yang kedua. Untuk ilah yang kedua. Ada nggak sesuatu yang bisa kita analogikan kepada empat hal ini? Apa? Beras. Beras. Kalau di kita, beras. Singkong? Singkong? Kalau misalnya dia itu menjadi bahan makanan pokok misalnya di daerah. Satu daerah. Ya. Maka itu jadi masuk di dalamnya. Jadi itu untuk kita mengkiaskan. Kita menganalogikan. Apa yang ada agar hukumnya sama. Baik. Berarti, kita tidak boleh untuk tukar-menukar seratus ribu satu lembar dengan seratus sepuluh ribu atau kurang dengan jumlah pecahan yang lebih banyak. Boleh tidak? Tidak boleh. Kemudian, kita juga tidak boleh untuk menunda salah satu dari salah satu dari pembayaran. Saya ingin menukar seratus ribu ya sekarang kan lagi ada pengen lebaran insya Allah. Biasanya ya sibuk kita untuk pergi ke bank. Ya. Untuk menukar uang lama dengan uang uang baru. Ya. Boleh nggak bang bilang, Pak, Bapak ini uangnya lama, Pak. Udah kucel bertukar kemana-mana, Pak. Tangan udah kotor. Yang kami punya ini baru. Jadi, Bapak kasih saya sembilan puluh ribu. Saya kasih pecahan sepuluh ribu berjumlah sembilan. Terus, apakah kita bilang, ya juga ya. Untung kan kita. Untung nggak di situ? Bersih. Yang kita lama. Iya ya. Kalau kita punya mobil misalnya, apa yang keren sekarang? Audi A9. Ya. Yang 2018. Kemudian, kita sebelumnya punya mobil mobil, mobil, Audi, tapi tahunnya lama. Tahunnya lama. Kemudian, di situ kita nambah. Mudah kasih mobil, nambah sedikit. kan untung kita dapat mobil, mobil baru. Ya. Di sini boleh nggak? Kalau misalnya urusan mobil, nggak masuk ke dalam hal ini. Tapi kalau untuk urusan uang, tukar-menukar tadi, tidak boleh. Tidak boleh. Mas yang lama, ya, ditukar dengan mas yang baru, ya tetap harus sama. Jangan mentang-mentang mas Joko sudah lama, terus datang mas Joko yang baru, kan nggak terima kita, kan? Ya. Jadi, itu harus sama, harus tunai. Ya. Kalau masalah prakteknya, itu, di bu, saya di daerah di Jawa, itu saya melihat, orang yang jual uang baru. Mas juga sama, Ya. Untuk uang baru dulu, ya. Seperti itu caranya. Untuk mas, begitu, juga, ada yang menjual mas yang ini, dengan? Di bawah tahun 2011. Nah, di bawah tahun 2011, di bawah tahun sekian, kalau nyari mas yang harus tahun sekian, ya. Karatnya sama. Misalnya sama-sama 24 karat. Itu boleh nggak? Tidak? Tidak boleh. Jalan keluarnya gimana? Jual aja masnya, beli. Pakai uang yang habis kita jual masnya itu. Ya. Kemudian, di ini, yang empat hal ini. Beras. Beras dengan beras. Beras yang paling baik apa? Rojolele. Meras yang paling jelek jenisnya apa? Pakai? Hah? I-R. Ya, beras I-R. Yang I-R 1 kilo. Yang Rojolele 1 kilo. Kita tukar. Ridho nggak kita, Pak? Rela, gitu, Pak? Kalau kita mau menukar, harus rela. Kenapa? Karena sudah jelas dalilnya. Karena sudah jelas dalilnya. Kalau kita tidak mau, ya sudah jual. Kemudian kita beli. Ya. Nah, sekarang, ini sebetulnya sudah yang pasan yang lama kita tinggalkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menempel. Sekarang, kita masuk ke contoh-contoh transaksinya. contoh transaksinya, misalnya begini. Kita, saya sama Pak Oki. lagi ngobrol depan masjid. Saya pesan makanan. Saya pesan makanan. Kemudian datanglah yang ngantar. Datang yang ngantar. Saya punya 100 ribu satu lembar. Tidaklah saya pengen bayar, penjualnya bilang, maaf Pak, tidak ada kembalian. Maaf Pak, tidak ada kembalian. Kemudian Pak Oki bilang, oh, ini, saya ada nih. Ada pecahan Pak Oki, ada. Yuk, saya tukar Pak. Saya tukar. Pak Oki hitung. Tuh, saya ada 80 ribu. Saya ada 80 ribu. Kemudian saya bilang, yaudah Pak Oki, ini 100 ribu, 80 ribu saya, 20 ribu nanti kalau kita ketemu lagi. Ya, kalau kita ketemu lagi dan akhirnya saya keluarkan dari situ untuk membayar barang. Sering gak terjadi kayak gini? Sering gak, boleh gak? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Kita kembali kepada kaedah ini. Kita kembali kepada kaedah yang ada di hadith ini. Apa? Yaitu, apabila, apa kata-kata Nabi? sawahun bisawah harus sama dalam tukar-menukar. Ya dan biat. Ya dan biatnya sudah. Ya dan biatnya sudah. Ya, tapi jumlahnya berbeda. Loh, tapi kan Ustadz nantikan akan sama. Nantikan akan akan sama. Tetap dia akan menambahkan 20 ribu. Oh, berarti kena kepada yang kedua. Yaitu apa? Tidak tunai. Tidak on spot. Sehingga itu tidak diperbolehkan. Walaupun banyak kita praktekkan dan itu wajar saja seperti kita katakan tadi karena kita banyak belum mengetahui. Solusinya gimana? Mendingan hutang. Bayarnya 30 ribu yaudah Pak Oki saya pinjam dulu ya. Saya pinjam dulu ya. Pak Oki dapat pahala karena minjemin saya. Kemudian saya bayar selesai. Besok saya kembalikan 30 ribu. yaudah Pak Oki itu terus 5 meter berpaca lagi gimana kalau makan makan barang-barang ini penjelasannya agak keluar ini. Tapi masih riba juga. Tapi masih ada riba juga. Ya. Kalau misalnya tapi ini kita supaya tidak keluar dari sini dulu ya. Tapi ini untuk faedah kita. Kalau itu kebiasaan yang saya lakukan kepada Pak Oki kita biasa makan barang kita biasa itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Manfaat itu adalah manfaat di luar manfaat yang diharapkan. Dengan syarat kebiasaan. Oh ini penjelasannya nanti ada di riba dain. Ya. Riba dain. Kita tandain nih. Ya. Oke. Kemudian transaksi yang biasa dilakukan juga emas tadi. Ya. Emas yang baik dengan emas yang buruk ya. Yang salah satu diantaranya ini beratnya berbeda. Itu tidak? Tidak boleh. Kemudian untuk bahan makanan pokok beras tak kala kita tukar itu harus sama dan harus on on spot. Lanjutan dari hadith Nabi SAW tadi kan sawa un bisawa ya dan biat fa idah tulifatil ajinas fab bir ke fasyik tum idha kan ya dan biat kalau misalnya kata Nabi SAW jenisnya itu berbeda maka juallah terserah kalian apabila tunai apabila on spot maksudnya berbeda berbeda jenis dalam satu ilah maksudnya adalah berbeda jenis dalam satu ilah kita katakan tadi disini ada satu ilah disini ada satu ilah lagi sehingga sehingga tatkala kita menjual emas dengan perak apakah harus sama beratnya tidak kenapa karena jenisnya berbeda satu emas satu perak satu gram emas ditukar dengan berapa 10 gram perak dengan 10 gram perak boleh gak ya kalau gak semilai tetap boleh kenapa fabi oke fasyiktu fabi oke fasyiktu idaka naya dan biar harus on spot harus tunai ya kalau on spot transaksi ini sering sekali kita beli emas biasanya mereka sudah 4 menit saat ini tapi kan mereka kita gak bisa pakai cash harus ke bank transfer pada saat transfer uang masuk ke rekening penjual tapi barang belum kita ambil baru ya nanti satu jam lagi saya sampai disitu saya ambil gak boleh on spot gak berarti tidak boleh ini kita nanti akan ada pembahasan akan ada pembahasan kesana tapi bukan kita berangkat kesana tapi dengan debit card atau credit card nanti ada penjelasannya biasanya kan ada mesin di toko mas itu mesin edisi itu bagaimana hukum nanti kita akan kesana yang jelas tatkala kita jual satu gram emas dengan 10 gram perak atau 100 gram perak boleh gak boleh kalau tunai kalau on spot ya itu kaedahnya itu kaedahnya kemudian satu liter beras dengan dua liter atau dua kilogram kormat boleh apabila on spot tunai ya dan biar ya dan biar sehingga apa disini kita bisa katakan boleh kita menjual satu dolar dengan 14.000 rupiah 15.000 rupiah 13.000 rupiah atau 1 rupiah boleh boleh asal on spot tunai ya dan biar ya itu berkanaan dengan yang tadi dengan adanya transaksi kontemporer sekarang pembukuan di bank itu itu kata para ulama kontemporer yang ada sekarang itu adalah on spot itu adalah on spot sehingga apa kita langsung kesana aja berarti kalau kita membeli emas kalau kita membeli emas menggunakan debit card kita atau menggunakan kredit card bedanya apa kredit sama debit kalau debit ada di rekening kita kalau kredit pakai uang bank kalau kredit pakai uang uang bank ini bukan melegitimasi kredit card bukan berarti kita menghalalkan kredit card itu hukumnya berbeda lagi berbeda lagi jadi tak kala kita membeli emas dengan debit card atau kredit card maka tak kala kita menggesek masukkan pin langsung masuk ke rekening penjual langsung masuk ke rekening penjual disitu kata para ulama kontemporer itu on spot itu on spot begitu juga kredit card loh kredit card kan pakai uang bank gimana dong tak kala kita swipe disitu uang bank langsung masuk ke rekeningnya penjual walaupun kita masih berhutang dengan bank bisa diperti insya Allah sampai sini kita masuk lagi ke apalagi kira-kira transaksi yang termasuk dalam ribal baik yang penting jadi sama seperti gini Pak Bang Bang saya pinjem duitnya kita berdua pergi ke toko emas saya bilang Pak pinjem duit saya kasih ke toko penjual tapi saya masih berhutang enggak Pak Bang disitu transaksinya on spot ya hutang karena pihak ketiga enggak ada urusannya dalam transaksi ini jadi selama itu on spot dari mana ke uangnya kemudian boleh kita itu ya karena uang kita itu satu jenis dengan emas ya apa oh kalau misalnya saya bayarnya nanti tetap full enggak ada di sini enggak riba jangka waktunya enggak ada memang hutang itu mesti ada jangka waktu kan akatnya dua berbeda akat saya ke pabang bank tadi ke bank hutang akat ini jual beli kontan selesai ya yang tinggal kita lihat apakah hutang di sini berbunga atau tidak kalau berbunga baru masuk ke teribah ini yang pertama kita sebut tadi ya kalau misalnya tidak tidak termasuk ke dalam riba hutang pihutang itu ada dalam syariat kita hutang pihutang itu ada dalam syariat kita dan ada hukumnya dan detail bahkan Allah subhanahu wa ta'ala saking pentingnya ini hutang itu menurunkan satu ayat yang panjang yang para ulama sebutkan itu sebagai ayat ayat utdain ayat hutang dalam akhir surat Al-Baqarah ya panjang gak panjang itu kalau kita jabarkan banyak juga kita kesalahan-kesalahan dalam berhutang di antihantaranya banyak kita yang gak menulis hutang itu ya banyak yang kita tidak menulis hutang itu sekecil apapun kalau bisa ditulis supaya apa jangan dispute kenapa bank tak kalah menghutangi memberikan kredit itu memanggil notaris ada saksi ya kenapa karena nanti jangan sampai ada dispute antara bank dengan nasabah mau azan dulu bapak azan dulu ya saatnya baik selamat menikmati Al-Fatihah 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 ada boleh gak pak gak boleh kenapa karena tidak terpenuhi satu syarat ini yaitu on spot ya kayak apa pokoknya pak selain ini dan yang bisa dihiaskan terserah luar biasa kan syariat kita kan kenapa sih mungkin kita nih bertanya kenapa sih gak boleh kenapa pak gak boleh pak ya kadang kan kita orang islam nih yang ada dalil langsung nunduk waduh luar biasa dan kita semua kalau misalnya merasa demikian pak bersyukur itu nikmat dari Allah itulah hidayah tak kalah ada dalil dalilnya jelas nih para sahabat menanyakan mengatakan demikian nih ya kemudian berhenti saya karena pakar dalil luar biasa toh tapi ada kenapa ada yang ada gak yang nanya misalnya kenapa sih gak boleh apa-apa gak boleh nih apa-apa gak boleh nih ada gak ada kenapa tidak boleh kata pak lulama dihadanya atau diharamkannya riba jual beli ini yang khusus hanya pada enam jenis barang ini yang dikiaskan dengan ilah dua ilah tadi ya karena ini membuka pintu riba daim membuka pintu riba hutang yang itu jelas yang saya katakan tadi gak boleh karena zatnya kalau ini karena membuka pintu riba ya kalau misalnya objeknya berubah sebab gimana satu sana uang kuno ya uang kuno pertanyaan yang baik sekali objeknya ini sudah berubah ilahnya tadinya apa contoh uang kuno ya misalnya ponsterling masih dipakai gak ponsterling masih dipakai gak habis ada euro masih ya misalnya uang 500 kita yang sekarang eh yang dulu yang masih ada gambar apa tuh orangutan ya bisa gak kita tukar menukar dengan itu sekarang gak boleh gak diakui kan tapi boleh gak kita karena dia kuno kita beli satu juta untuk boleh gak boleh kenapa karena ilahnya itu sudah sudah berubah dia namun ini yang perlu kita tegaskan asli barang-barang ini yang ada ilah disitu tidak bisa berubah silahkan pak yang lain yang lain di persen di sapi sekarang dikasih uang di persen sapi-sapi itu belum jadi kita tunai akan beda maka selas sampai ke atas belum bayar sudah satu transasinya atau bagaimana kita lihat sapi termasuk tidak dari uang yang kita belikan itu termasuk tidak dari sini termasuk di ilahnya ya nah kalau misalnya demikian kita bayangkan kalau ini ditukar dengan ini saja dua jenis yang berbeda ilahnya berbeda ilahnya berbeda satu uang satu barang makan bahan pokok itu boleh uangnya sekarang barangnya nanti atau barang sekarang uangnya nanti atau barang sekarang uangnya sekarang nah sehingga kalau kita geser kesikir tarik kesitu boleh gak kita beli sapi kita DP sekarang nanti kita ini kan apa namanya kita lunaskan nanti waktu pas sapi itu sudah ada boleh gak boleh apakah sapi itu sakit atau mati siapa yang kita belum lunasi ya sekarang itu harus dilihat ini jual beli masuknya kita harus melihat apakah sapi yang kita beli itu itu sudah ada atau kita mesen sapi jenisnya ini sekian sudah ada kalau sudah ada berarti itu resiko ada di kita sebagai pembeli udah silahkan sebenarnya saya gak mau pertanyaan di rekam nanti bisa dipotong ya kurma kita lihat tadi kaedahnya mas kaedahnya pak kaedahnya apa gimana kalau misalnya ilahnya berbeda jenisnya berbeda maka asli dalam transaksi jual beli boleh apa haram boleh selama tidak ada larangan enak gak enak ibadah asli dari ibadah itu boleh pak enggak enak enakan mana boleh apa enggak enggak boleh dulu ada perintah atau boleh dulu kemudian ada larangan enakan mana kira-kira baik kita manusiawilah ya pak bapak misalnya sholat ntar saya bilang saya boleh di sholat di lima rokaat saya rajin saya ajarin sholat itu lima rokaat kalau subuh zikirnya saya bilang zikirnya 33 kali males banget 33 kali 3000 kali dong kalau mau ini saya bisa gimana pak repot gak yang lainnya repot pak makanya kalau misalnya ibadah itu aslinya enak enak kenapa enak tunggu diwajibin dulu tunggu diwajibin dulu tunggu dianjurkan dulu sholat lima waktu sholat lima waktu cuman lima kok ya cuman lima kok nambah lagi mau lagi rajin nih ada sholat duha nih ada sholat sholat duha wajib apa sunnah sunnah lagi kita gak bisa tinggal yang wajib itu berarti ada hikmahnya buat buat kita jadi kita lihat waktu kalau misalnya di luar negeri di barat saja dia ada breakfast ya kan kapan itu pagi kemudian ada ada lunch time kapan itu siang kemudian ada apa ya sebelum itu kan ada coffee break ya sore-sore kan biasanya kan kemudian ada dinner kemudian ada supper ya lima juga mereka itu istirahat kita istirahatnya enak ya pakai lantunan ayat suci yang dilantunkan Ustaz Daddy ya kan AC-nya enak kita sujudi darah semuanya ke otak ya pasti ada hikmahnya jadi enakan dalam ibadah itu haram dulu kemudian ada syariatnya berarti apa saat kalah kita beribadah sujud kita boleh gak kita beribadah sujud menyembah kepada selain Allah gak boleh kenapa bukan karena ada larangannya bukan itu karena kita diwajibkan hanya beribadah kepada Allah ya zikir nih harus ada gak sih zikir 50 ribu kali seribu kali apa segala macam capek pak kalau misalnya kita boleh kepala sama hitam tapi di dalamnya beda-beda kalau misalnya dibolehkan dibebaskan ini buku-buku yang ada sekarang aja untuk masalah sholat masalah fikir semuanya gak habis-habis pak kita baca pak ya apalagi kalau misalnya dibuka lebar-lebar jalannya bingung jadinya jadinya bingung mungkin kita cukupkan segini dulu ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan kita juga memberikan kesempatan untuk lanjut dalam pembahasan ini kemudian bagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini di musid ini dikumpulkan hendaknya kita oleh Allah di surganya bersama para syuhada para orang-orang salih dan para nabi Allah Allah kita turun anda kafat majlis subhanak Allah bihan dikai asyadu ala ilaha ilan astagfirukatuh bilay salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam